Intro Tim forensik dari rumah sakit Bayang Karamedan lakukan autopsi terhadap timah sahya Redin dulu, 17 tahun, siswa SMKN 1 Siduari yang diduga jadi korban pengalihayaan dan kekerasan terhadap anak oleh hoknum kepala sekolahnya, eset bertempat di RSODN, Komsenias di Gunung Sitoli, Kamis 18 April. Kapolresnias Selatan, melalui kasat reskrim AKP Fregi Siagian. TSH ketika dikonfirmasi was pada Jumat 19 April di ruang kerjanya membenarkan jenazah korban almarhum Yaredin dulu siswa kelas 11, SMKN 1 Siduari telah diotopsi oleh Tim forensik rumah sakit Bayang Karameleng di rumah sakit Ankomsenias di Gunung Sitoli pada Kamis 18 April. Kasus kematian atas namanya Redin dulu, bahwasannya kasus ini dalam masih penyelidikan. Jadi sudah ada sekitar 9 saksi yang kita periksa, termasuk kawan-kawan dari korban, termasuk juga guru yang hadir pada saat kejadian. Jadi untuk memperjelas apa penyebab kematian dari korban atas nama Yaredin dulu, kita melaksanakan otopsi. Otopsi ini kita datangkan tim dari Medan, rumah sakit Bayang Karameleng, baru hari ini bisa terlaksana. Jadi nanti tergantung dari hasil otopsi, mungkin saja nanti ada semacam jaringan yang akan dibawa ke lab dan itu butuh waktu juga pemeriksaannya. Dan tidak bisa di sini dan akan dibawa ke Medan, itu nanti kita tunggu. Mungkin saja dalam waktu 4 atau 5 hari hasil pemeriksaannya. Untuk barang bukti sampai sekarang kami belum mendapat, hanya saja yang kami dapatkan hanya keterangan saksi. Saksi-saksi yang kita periksa antara lain, dari saksi pelapor termasuk keluarga dari korban, kemudian kawan-kawan dari korban, kemudian guru yang hadir pada saat kejadian. Sampai sekarang sebenarnya belum ada, namun kami sampai sekarang untuk melengkapi alat bukti perlu melaksanakan otopsi yang akan kita lakukan hari ini. Jadi izin untuk terlaporkan hari ini akan diperiksa, sudah kami jadwalkan, mungkin silang berlangsung saat ini. Jadi nanti setelah selesai otopsi yang dilakukan oleh tim dari kondisi Rumah Sakit Bangkara Pudas Sumut, korban atau jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dibawa pulang dan dikebumikan. Keluarga berharap hasilnya nanti sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya, sesuai dengan visum yang kita dengar dari pihak Rumah Sakit Resudet Tongsan Gunung Stoli. Demikian. Kira-kira setelah selesai otopsi nantinya, keluarga berencana untuk membawa pulang jenazah korban. Ini dibawa langsung di kampung, di Desa Sivitubanua Kecamatan Semambawa. Pada saat mediasi itu penyampaian orang tua keluarga bahwa pada saat itu pelaku mengakui bahwa dia sudah memukul korban ini. Demikian. Harapan kita ya sesuai dengan apa yang telah disampaikan Pak Reskrim waktu berkunjung di rumah duka, bahwasannya setelah menerima hasil otopsi ini, akan bertindak. sebagaimana mestinya kepada yang diduga. Dan keluarga pun berharap kiranya ada kepastian hukum pada permasalahan ini. Demikian. Dari Nia Selatan, Sumatera Utara, Abi untuk Tim Neos TV, memberitakan.